Intro Memasuki hari ketiga penjadian Jainal Shah, 51 tahun nelayan warga gampung pelanggan Kejamatan Utara Jamban Aceh. Dilaporkan hilang perasaan melaut belum ditemukan hingga Sedih 2 November 2020. Pencarian terus dilakukan oleh tim Basarnas berlibatkan sejumlah intansi lainnya. Petugas KKB Banda Aceh, Postin IAL Lampulo, personel Polsek Siakwala dan Polairut Polda Aceh, serta BBBA Aceh dan petugas BBB di Kota Banda Aceh, masyarakat sedapat ikut bersama-sama tertibat dalam proses pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Petolongan Basarnas Banda Aceh, Budinyono menyampaikan pencarian di hari ketiga sejak korban dinyatakan hilang. Dari Sabtu 31 Oktober 2020 terus dilakukan pencarian. Operasi saat sudah telah kami laksanakan sesuai dengan rencana operasi yang telah kami buat. Di sini kami melibatkan beberapa unsur ataupun stakeholder yang ada, diantaranya dari Basarnas, Polairut, BBBD, Kota Banda Aceh, kemudian ada rapi, masyarakat dan layang, dan stakeholder yang lainnya. Operasi dibagi menjadi tiga tim akan melakukan penyisiran ke arah barang laut sejauh 10 mil dan tim 2 menggunakan satu unit. LSR melakukan penyisiran di sepanjang pantai dari lokasi Ika ke Pelabuhan Perukraya, dan tim 3 melakukan penyisiran dari arah darat sejauh 4 km hingga menuju ke arah pantai Alunaga. Terima kasih telah menonton!